Halo guys, nama aku Emily, aku berasal dari Surabaya. Aku bersekolah di Fusion Catholic University, sekarang mau masuki tahun ke-3. Jurusan yang aku ambil adalah jurusan textile and clothing department bagian fashion marketing. Dalam video kali ini, aku akan jelasin pengalaman aku bersekolah di universitas ini. Dan sekaligus aku juga akan bakalan kajak kalian campus tour di Fusion Catholic University. Welcome! Nah, kenapa aku pilih bersekolah di Fusion University ini? Karena yang pertama, jurusan aku adanya di sekolah ini, di Uniflain itu nggak ada. Dan yang kedua, Fusion ini punya MRT sendiri, yaitu namanya Fusion Catholic University. Untuk jurusan yang paling dinati dan terkenal di Fusion University, ini adalah jurusan bahasa. Ini gedungnya! Itu paling terkenal dan paling banyak orang yang masuk dan juga jurusan yang berhubungan dengan IPS, seperti accounting, finance, business, dan lain-lain. Nah, buat kalian mahasiswa yang mau datang ke Taiwan, nggak tau mau tinggal di mana, jangan bisa khawatir, gue menjadikan dom. Di sini ada 9 dom, yaitu 4 dom cewek, 4 dom cowok, dan satu lagi dom cewek dan cowok, tapi dipisah lantainya. Nah, untuk yang dom lama ini, berkisar harganya itu sekitar 8.000-12.000 NTD, belum termasuk uang AC aja. Dan untuk yang dom baru, sekitar 20.000 NTD. Dan di buta itu ada 3 tipe kamar, yaitu 2 orang, 3 orang, dan 4 orang. Terima kasih telah menonton! percinsial di sini tuh kayak gitu. Terima kasih telah menonton! Tidak! 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 Ini terima kasih telah menonton! Tidak! Untuk gerusan kedokteran, dalamnya ada klinik Kalau misalnya terjadi cedera Nah guys, kalau kalian butuh informasi lebih lengkap dan lebih lanjut lagi tentang FUTA Kalian bisa search di website ini Kita tag di bawah ya Kita selisihnya aja guys Untuk keuntungan Sekolah di FUTA Yang pertama, FUTA itu universitas swasta Bisa dikatakan terbaik di Taiwan Rankingnya itu gak buruk 20 besar Jangan dibandingkan dengan sekolah-sekolah pemerintah Tapi kalau denger kata orang-orang Taiwan kalau masuk sini Itu gak gampang Karena benar-benar susah wujudnya Setelah itu Kita punya PX Mart Sama post office Sama letak sekolah kita tuh benar-benar di stasiun Kayak punya stasiun sendiri Jadi enak banget gak usah ke mana-mana Kayak jauh-jauh ke mana-mana mau beli Alat-alat kebutuhan rumah tangga juga ada Ada di depan sekolah Mau ke PX Mart ada Mau ke Starbucks Mau ke Luisa Mau ke McDonald's Mau ke hamburger Semua ada Iya Watson juga ada Watson juga ada Family Mart Highlife Level Banyak banget disini Terus juga ada toko gua Samping wisus itu juga Juice-nya enak Enak-enak Makanannya juga murah-murah Ada ceng-ceng Ceng-ceng Mau naibis atau apa tinggal jalan ke belakang Langsung ke belakang aja Murah lagi Jadi kayak berasa Kayak island sendiri gak sih? Iya, island sendiri Udah Ya kan mukanya Jadi guys untuk kesannya Ini pasti homesick Pasti pertama Foxe Iya, tapi kayak kita jadi orang Harus 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 memberanikan diri untuk gua Dari control zone Betul sekali guys Karena dengan begini kita baru bisa Grow up ya secara mental Dan Jiwa Di jiwa Apaan sih? Di jiwa Oke Terus Orang-orang sini tuh sebenarnya ramah Ramah baik Supaya nolong Supaya nolong Kalau misalnya barang hilang juga Gak mungkin dicuri Gak akan dicuri Jadi kalau misalnya hilang ya Bisa dilacak kembali ke tempat sebelumnya Bisa cari di lost and found Kalau ada Bisa terlihat karena kita masih disana Seperti itu Jadi tetap pesat dan kesan Ya yang pertama kayak dari segiwasa Emang mandalin tuh susah Cuman kalian Jangan Apa? Jangan minder Jangan minder Takut juga Karena Apa ya? Ya, disini tuh bisa improve Mandarin kamu gitu loh Walaupun pertama tuh susah Tapi Kalau di jalanin terus Ini tuh bisa improve Soalnya kita-kita juga kayak gitu Iya Dan jangan lupa mandalin juga Melupakan bahasa Salah satu bahasa yang penting Buat kalian ke depannya Terus yang kedua Jangan lupa kayak Berani buat approach Ke orang-orang Taiwan Karena Kayak kadang Mereka tuh juga sebenarnya malu gitu loh Kayak mereka tuh tau Kita tuh orang luar Terus kayak malu Pengen berteman sama kita Kayak malu gitu Jadi kayak Kita mungkin terkadang harus Approach mereka duluan Kayak kenalan Jangan Jangan close minded guys Kita harus open minded Dan juga Apa ya Kita tuh butuh bangun mereka gak sih Iya kita pasti butuh bangun mereka sih disini Bajar bersosialisasi lah ya Iya Itu Sekian guys Sekian guys Ayo semangat Dan Welcome guys ke unit kita Bye 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 bye